Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan. Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya enggak kayak bangdik ya? Bangdik itu kok bisa kayak petir gitu ya? Kayak geledek. Alhamdulillahillazhi ja'alana minal muslimin. Walhamdulillahi wa sana'u lillahi al-lazhi ja'alana minal mu'minin. Thumma alhamdulillahi wa sana'u wal minna lillahi al-lazhi ikhtarana wa j'alana minal muhsinin. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammad. Allahumma ya'ahad salli ala ahmad. Allahumma ya'ahad salli ala muhammad. Allahumma ya'ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya'ahad. Amma ba'du ayuhal ikhwah saudara-saudariku dengan keterbatasan tempat tapi sudah banyak yang request kapan lagi ngaji hikam terakhir di tempat bangdik setahun lalu ya udah lebih setahun setengah dan di tempat bangdik itu unik mulainya jam 12 jadi yang kuat cuma orang-orang yang tahan banting sampai jam 3 dan ajibnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang yang menjaga secara zahir ataupun baltin tentunya milik Allah semua musim pandemi kita gak pakai masker Alhamdulillah gak ada pembubaran karena yang membubarin tidur yang membubarin tidur gimana membubarin ada yang ngintil-ngintil yang ngintil-ngintilin Alhamdulillah pas dia ngikut dia ikut ngaji Alhamdulillah karena memang mereka sedang mencari seperti yang kita saksikan tahun ini itu hasil studi beberapa tahun belakangan ini adanya kelompok-kelompok khilafah islamiah di Lampung masih ingat gak ya udah 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 ditangani oleh yang berwajib dia buat negara dalam negara terus ada lagi barusan panjigumilang ya mestinya dipisahkan antara Zaitun dengan NII-nya panjigumilang dan ya lakukan seadil-adilnya jangan sampai kemudian ada yang terzolimi ya lalu juga ada di daerah-daerah Sulawesi ya ada kelompok juga macam-macam lagi bangun itu kelompok sebenarnya menurut saya sih masih bisa dibina ya satu kelompok namanya kelompok Toharah bersuci mesucikan dirinya dan betul bagus kajiannya cuma gak tahu karena WA sampai ke majelis ulama gak tahu mungkin majelis ulamanya pakai intel bukan pakai silaturahim akhirnya keluarlah fatwa dan sebarame di TV One ya kita mau diperlakukan begitu juga Buya Aswi siap debat nanti Buya Aldomi siap debat tapi gak usahlah debat kalau bisa selesaikan silaturahim silaturahim dan kita berharap guru-guru kawan-kawan kita di majelis ulama justru memperkuat silaturahim itu bukan mencari-cari kesalahan bukan hobi membuat fatwa-fatwa yang meresahkan ya fatwanya jangan menyenangkan sekelompok tapi meresahkan sekelompok kadang-kadang orang gak tahu aliran itu karena fatwa jadi orang tahu akhirnya malah orang jadi pengen ngikut sebaiknya gak usah kita juga belajar fatwa kok kita juga bisa memfatwain kok dan kita dididik lama untuk berfatwa cuma saya tetap memandang diri saya bukan mufti kami lebih senang ngaji hadis ngaji akidah dan tasawuf dan khusus untuk surau ini surau ribat di BSD di buaran ini kita akan fokus kajian tasawuf insya tentunya tasawuf ahlus sunnah wal jamah kenapa tidak ada tasawuf di syiah di syiah namanya airfani ada kemeripan tapi beda saya juga belajar tentang airfani dan saya menemukan itu beda tapi beberapa istilahnya sama dan beberapa teorinya mirip perbedaannya nanti pada babtorikoh jalannya itu beda pembahasannya sama bahkan orang yang dianggap menyimpang oleh Imam Gozali seperti Ibn Sina itu tetap kita baca kitabnya tapi Imam Gozali bilang ada beberapa penyimpangan disitu dan sungguhlah elok jika ulama justru tambah takut berfatwa janganlah kamu memfatwakan membicarakan hal yang kamu tidak mengerti ilmunya dan kawan-kawan saya biasanya dituduh sesat itu salah satunya karena hadis-hadisnya palsu sanatnya tidak ketemu itu bisa diperbaiki silahkan dibina silahkan dibangun silaturahim nanti ketemu insyaallah baik teman-teman dan insyaallah kami menjamin walaupun kita bukan paling benar tapi insyaallah kita berusaha mendekati kebenaran kitab al-hikam yang kita baca kita ada silsilah sanatnya ada ijazahnya dan kami walhamdulillah mungkin kalau teman-teman ini dari kecil belajarnya fikih akidah saya sebaliknya dari kecil saya ngajinya tasawuf kalau untuk sama cukup mendengar itu saya oleh ayah saya sudah dibawa sejak umur sembilan tahun tapi mulai ngaji mula zamah umur 13 tahun barengan dengan belajar tarikah sampai sekarang dan guru kami masih hidup kalau kurang yakin silahkan datang ke payakumbu itu masih ada Abuya Sheikh No'man Bashir No'man Bashir ini beliau murid dari ulama karismatik di zamannya yang namanya Sheikh Al-Lamah Al-Usuli Mukhtar beliau ahli usul tidak pernah kuliah ke Arab tapi kalau nulis kitab pakai bahasa Arab namanya Sheikh Mukhtar Torikohnya Naqshabandi Mazhabnya Syafi'i Akidahnya Ash'ariyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan semua guru saya begitu Alhamdulillah semuanya Ahlus Ahlus Sunnah jadi gak usah khawatir cuma mungkin nanti ada orang yang ngaku-ngaku atau yang bergaya seakan-akan Ahlus Sunnah itu milik dia nanti sertifikasi Ahlus Sunnah lewat dia lo siapa yang angkat emang Rasulullah angkat dia gak ada urusan Ahlus Sunnah ini milik bersama rumah besar bersama milik kita bersama untuk ulama-ulama kita Ahlus Sunnah untuk Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Imam Noto'ilah Sekandari dan untuk orang yang mewakafkan tanah ini dan siapapun yang berdonasi dan siapapun yang hadir malam ini para guru-guru para masyaih Al-Fatiha kalau ada orang bertanya hikam itu di bagian apa di dalam agama kita jadi ada bagian ilmu akidah ada bagian ilmu hukum fiqh ada bagian namanya ilmu rohani ilmu kolbu maka ini bagian ilmu ilmu kolbu maka ilmu ini tidak sepatutnya dinilai dengan ilmu akidah tapi basicnya adalah ilmu akidah basic dia fiqh tapi fiqh dan akidah tidak bernilai tanpanya sholat kalau rukun sholat ada berapa berapa rukun sholat Dek tahu gak Dek tiga belas berapa tiga tiga belas pintar rukun sholat tiga belas adakah disitu rukun khusyuk gak ada lalu dimana orang belajar khusyuk mesti bertasauf jadi kalau orang ngomong kamu belajar fiqh aja gak bisa tambah mumut mesti belajar tasauf karena fiqh urusannya ke hukum hukum pada badan hukum pada badan contohnya wudu yang diwudu kan otak atau badan yang diwudu kan kolbu atau badan badan maka wudu itu urusan badan tapi kalau orang berwudu tanpa nama Allah apa kata Nabi la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih hadis imam at-tirmidhi hadisnya hasan bahkan disahihkan oleh beberapa syaikh tidak sempurna bahkan tidak sah sholat wudu orang yang tidak menyebut nama Allah coba kalau lagi wudu lagi kumur-kumur menyebut nama Allah dimana Allah bisa gak lagi kumur-kumur bisa nyebut nama Allah gak coba bayangkan masukin ke mulut nyebut nama Allah gak bisa berarti menyebut nama Allah disitu dimana di dalam kolbu dan itu mesti ditalkin baru tahu caranya oh maksudnya baca bismillah loh kamu baca bismillah di WC kecuali tempat duduknya dipisah dari WC baca bismillah itu namanya lafaz bismillah bukan zikrullah yazkur ismallah menyebut nama Allah ismullah itu tempatnya di kolbu jadi nama Allah tempatnya dimana kalau melafazkan nama Allah di lisan beda ya melafazkan nama di lisan tapi kalau merasakan nama itu di kolbu ilmunya dimana ada gak di kita fikir gak ada ya dulu terjadi usaha ulama kita memisahkan ilmu supaya mudah di zaman rasul kan gak ada begitu di zaman rasul itu gak ada dibagi rukun wudhu gak ada syarat wudhu gak ada itu pembagian ulama fikir supaya orang kalau belajar wudhu itu fokus namun sebagian mereka memisahkan ilmu fikir dari ilmu rohani yang kemudian disebut ilmu tasawuf mungkin ada yang bertanya emang ada tasawuf di zaman baginda rasulullah s.a.w gimana jawabnya jawabannya sama emang ada ilmu hadis di zaman rasulullah s.a.w ada gak hadis sahih hasan da'if kan lagi senang ngomong kita da'if bida'ah ada gak ilmu begitu di zaman rasulullah gak ada ilmu tafsir ada gak di zaman rasulullah s.a.w gak ada ilmu fikir juga gak ada di zaman rasulullah s.a.w bedakan fikir di hadis dengan ilmu fikir siapa yang Allah kehendaki kebaikan keberkahan kebahagiaan baginya Allah kehendaki dia mudah faham agama yufaqih Allah faqihkan dia dalam agama maka kata Imam Gozali dulu fiqih itu mencakup tiga ilmu sekaligus akidah fiqih tasawuf tapi karena perkembangan zaman jadi sufi kurang karena gak bisa jadi pak hakim gak bisa jadi PNS kata Imam Gozali ini cuma PNS zaman itu kodi di zaman itu maka orang-orang berlomba-lomba membelajar ilmu fikir ilmu bahsul masail kalau sekarang debat Imam Gozali sampai ke makam itu dan dia menulis kitab Al-Wajiz dan kitab yang lebih besar lagi itu Imam Shafi Imam Gozali kalau mau bikin mazhab baru dia bikin tapi dia gak bikin dia malah tetap bermazhab Shafi kenapa kalau dia bikin mazhab baru lagi dia akan mengulang apa yang diulang oleh Imam Shafi gitu jadi perlukah Buya Zul Asfi Buya Aldomi buat mazhab fikir gak perlu lama-lama ilmu ini misah 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 ilmu akidah misah juga jadi debat makanya kemudian ada orang masuk penjara disiksa cuma karena ngomong Al-Quran ini tidak makhluk Imam Ahmad bin Hambal disiksa lalu ditelanjangi sarungnya dicopot dipermalukan di dalam penjara cuma karena gak mau bilang Quran makhluk apa urusannya coba apa gunanya bahas Quran makhluk gak makhluk gak bikin kenyang tapi dalam ilmu akidah bikin kafir maka banyaklah orang tengkar dalam ilmu akidah ternyata yang bikin orang sembuh dari pertengkaran itu apa ilmu tasawuf tapi ingat tasawuf itu ujung menjelang ke tasawuf ada namanya toriqoh apa toriqoh itu sendiri juga mengalami proses sekarang toriqoh itu ini agak menjadi agak apa ya apa nyebutnya bu ya apa yang dialami oleh aliran fikih dialami juga oleh aliran toriqoh maksudnya masing-masing toriqoh merasa paling benar padahal bertorriqoh bukan untuk merasa benar bertorriqoh itu untuk menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kata Imam Sha'roni orang kalau bertorriqoh kadang-kadang rebutan kemursidan rebutan jadi wakil talqin jadi mukoddam jadi badal jadi khalifah sheikh kalau di Naksa Bandi itu mursid di bawah mursid ada namanya khalifah murid yang agak tinggi namanya khalifah murad khalifah murad ini pengganti setelah gurunya gurunya meninggal dia lanjutin tapi ini perkembangannya sudah diizinkan punya murid di zaman hidup gurunya khalifah murad ini sebagian masyaikh begitu kalau di Shazili lagi di Tijani lain lagi lama-lama torikoh 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 tujuan bertorikoh itu seperti kalau mau kesini banyak jalan bangdik tadi lewat mana bangdik tol bukan tol ol ada lewat muncul ada yang lewat BSD itu kan jalan coba lihat itu jalan Pak Rw mana Pak Rw Pak Rw itu jalan sekali enam bulan dibenerin gak bener ya sekali enam bulan dibenerin bahkan ada jalan baru ada jalan yang diperluas coba antum bayangin itu baru jalan ke rumah kita per enam bulan di aspal dibenerin bahkan ada yang diperlebar masa ada orang berpikoh cara lama dipaksain ke zaman sekarang stres nanti muridnya torikoh itu artinya metode metode ini boleh berkembang boleh berkurang boleh dimajukan boleh dihilangkan boleh diganti yang gak boleh diganti itu tasawuf apa yang gak boleh diganti tasawuf karena tasawuf hukum Islam dalam fitih lalu bab keimanan di dalam bab akidah itu gak bisa diubah tasawuf itu bab qad aflah al-mu'minun alladhinahum fi solatihim khasyi'un beruntung orang beriman yang solat yang mereka di dalam solatnya khusyuk solat itu fiqih khusyuk itu tasawuf coba antum gak belajar tasawuf apalagi menganggap tasawuf bagian dari ajaran Yahudi atau ajaran Kristiani terus kapan khusyuknya ini kalau ngeliat orang bertasawuf sibuk ini mau dibidahin dan hari ini cari bidahin gampang komentar di kolom youtube atau komentar di WA di IG bener gak dan lucunya banyak orang bertoriko hari ini atau bermadah apapun perangnya perang video tapi bocorannya video kita masuk Bang ada yang menarik jadi banyak orang cerita tasawuf itu sumbernya apa ada yang mengatakan dari sufah sufah itu emperan dulu sahabat itu dulu nongkrongnya di sufah mereka kalau malam-malam gak pulang dimana nongkrongnya pojok masjid sufah namanya makanya pak pengurus masjid kalau punya masjid jangan dikunci biar anak-anak muda tidur disitu daripada tidur di pos padahal bukan petugas kalau di pos kalau dia ngelem kan kita gak tau dia minum toa kan kita gak tau kita gak ngerti tapi ada orang berani ngelem di di masjid di surau gak ada nah dulu surau-surau masjid-masjid bebas orang tinggal nah kami pun nanti memikirkan itu tapi khusus pada hari suluk pada hari-hari suluk jadi ada hari kholwat itu orang tidurnya di surau tidurnya di surau syukur-syukur nanti ada pesantrennya nanti ya sekarang kita mikirin ada surau-nya aja dulu ngajinya tetap ngaji kitab yang di pesantren cuma santrinya masih santri kalong begini ya ngalong sekali sebulan semoga nanti bisa ngalong sekali seminggu insya insyaallah tapi imam Ash-Shazili dan Abul Abbas Al-Mursi apa kata mereka gak usah pakai ilmu aneh-aneh menjelaskan apa arti tasawuf sufi tasawuf itu man safahullah kata beliau dalam kitab la ta'iful minan sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah dia tidak pernah merasa hatinya bening itu ciri-cirinya ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah dia tidak pernah merasa kolbunya bersih itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah ciri-ciri kolbu sudah ditawadukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak pernah merasa paling tawaduk justru dia merasa saya ini orang sombong saya ini orang hina dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Imam Syazili kakek guru dari Imam ini dan juga Imam Mursi guru dari Ibnu Taillah sekandari nerjemahin sufi sederhana saja orang yang kolbunya Allah bersihkan maka kita masuk insyaallah kepada beberapa hikmah kita masuk ke hikmah pertama jadi dimana-mana saya ngaji hikmah tapi akan beda tempat beda syarahnya dan saya membawa kitab Imam Ibnu Abad ini lahirnya 733 Hijriah sekarang 14 kan baru Muharrab kita 14 45 Imam Ibnu Abad pensyarah kitab ini pengurai kitab ini termasuk orang yang pertama mengurai kitab ini kapan lahirnya 733 733 musuh yang nulis kitab ini baru meninggal 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya Ibnu Taimiyah wafat 728 728 ke tiga berapa 3 4 oh 5 oh salah matematikanya lagi error berarti 5 tahun sebelum beliau lahir wafat penentang Imam ini namanya Sheikh Ibnu Taimiyah maka jangan heran geneologi silsilahnya nasab pikirannya orang yang anti-tasauf pasti kepada Ibnu Taimiyah tapi Ibnu Taimiyah sebelum wafatnya nulis tasawuf versi dia artinya dia tidak menolak tasawuf dia cuma membenci bid'ah di dalam tarekat apa buktinya Buya Zulazfi ini paling sering baca kitab Ibnu Taimiyah Majumur Rosail sudah dicetak dikumpulkan dari manuskrip tadinya berserakan ada jilid sembilan sepuluh sebelas itu isinya tentang tasawuf dan suluk jadi Ibnu Taimiyah ngomong tentang tasawuf dan Antum jangan kaget dia dekat dengan dua imam dalam pemahaman walaupun tidak masa pertama Imam Al-Kushairi kakek gurunya Imam Ghazali yang kedua Imam Sheikh Abdul Qadir Jilani pendiri tarikat Qadiriyah maka Ibnu Taimiyah mempunyai jalur kepada Imam Sheikh Abdul Qadir Jilani antara dia dan Sheikh Abdul Qadir cuma dua orang itu ada dalam buku saya teologi Muslim Puritan silahkan lihat di jilid keempat nanti ada nama Ibnu Taimiyah baca disitu lengkap sanatnya ada tapi pakai urayan lalu dia juga terhubung ke Imam Kushairi dan sepertinya dia lebih senang dengan Imam Kushairi daripada Imam Shazili dan Imam lainnya dia menentang kakek guru Imam ini maka dia nulis araddu ala Shazili nolak Imam Shazili karena ada namanya alhizib alhizbul bahar hizib ini amalan ribat ba'da asar ya diribat kami mengamalkannya ba'da asar jadi jangan heran teman-teman semua sahabat-sahabatku kalau ada orang anti tasauf emang ada imamnya lalu kalau imunotimiyah tidak malu menyebut istilah tasauf dan kemudian mengatakan ini tasauf yang benar yang itu yang salah tapi sekarang mereka malu menyebut istilah tasauf dan menggantinya dengan istilah tazkiatun nafs ya tazkiatun nafs terus gimana ya kita ikut berbahagia yang penting tasauf tidak akan pernah dibuang tidak apa-apa lain dengan Sheikh Abul Hassan An-Nadawi seorang muhaddis dan muarikh dari India tapi ahli bahasa Arab beliau menyebutnya fiqhul batin apa sebutan tasauf jadi kalau belajar mazhab syafi disebut fiqhul zahir fikih badan yang zahir sedangkan tasauf disebut fikih kolbut ruh yang batin ini imam Abul Hassan An-Nadawi tapi kalau saya Al-Fakir Al-Razi Hashim saya berpikir apa kalau bukan kita yang akan menyemarakkan kembali nama tasauf terus siapa lagi apa Bang Dik mau ada orang datang ke saya kiai ngomong begini dan bukan satu dua kiai apa kata si kiai Al-Razi apa kamu tidak takut ditentang kelompok wahabi kalau pakai istilah tasauf kalau kamu mengajar kitab hikam kamu mengajar ihya olomuddin ghozali kamu talkin zikir kamu bertorikot kamu gak takut nanti dibenci salafi kira-kira jawaban yang bagusnya gimana gimana bagus ada usulan saya jawab waktu itu spontan Pak kiai sejak kapan kita ini berdakwah mencari ridha makhluk makhluk Allah sejak kapan kita berdakwah mengajar ilmu ilmu Allah ilmu Rasulullah ilmu para awliya Allah lalu untuk mencari ridha wahabi emang kalau saya mengajar sahib Bukhari wahabi terima gak juga kita buka kajian sahib muslim di MRBJ bin Tarong gak hadir wahabi sahib muslim gak hadir saya buka kajian di beberapa tempat gak ada mereka hadir gak ridha juga terus gimana udahlah kiai kalau emang kiai takut biarlah saya yang berani kalau emang kiai gak berani saya minta keberanian kepada Allah tapi yang pasti saya ngajar tasawuf bukan untuk melawan wahabi kajian tasawuf gak ada urusannya benci wahabi justru kita tambah sayang dengan wahabi karena jangankan wahabi orang kafir saja sayang sayang supaya dia dapat nur iman kalau wahabi kita sayang sebagai orang yang sama-sama bersyahadat apalagi orang yang sudah bertasawuf beda tarikoh gak ada masalah oh mursid meninggal terus ada yang milih mursid gak apa-apa biarin aja yang penting masih ikut zikir repot amat oh si anu ngaku mursid padahal dia belum diangkat lah itu kan katamu belum itu kata dia biarin aja yang penting orang tetap mau zikir biarin ini yang disebut imam sya'orani dulu hati-hati tarikoh itu nanti ada syaitonnya syaitonnya itu sukanya apa bikin orang berebut dan hasad masalah posisi posisi mursid pengganti mursid posisi ustad pengganti ustad hati-hati semoga ribat jauh dari itu amin robal alamin imam ibn abad ini tadi lahirnya tahun berapa 703 tiga sedangkan pengarang kitab ini ibn 709 berarti jaraknya berapa tahun hitung dulu bismillah rahmat rahmat 709 pengarang hikam pengurai hikam atau bahasa arabnya pensyarah pertama kali lahirnya 733 berarti berapa tahun 2 2 2 4 oke 24 itu lama gak 24 itu udah berapa kali suluk itu udah ngaji hikam berkali-kali sudah khatam berkali-kali itu ngaji hikamnya imam ibn abad dia kemudian menjadikan kitab ihya ul-muddin risalah kushairiyah dan kitab-kitab tertentu lalu dia amalkan mengikuti imam syazili lalu dia syarah lah kitab ini ya kita masuk bismillah rahmat rahim siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim bisanadikum al-mutasil ila al-imam as-syeikh ibn at'illah as-sakandari kala min alamat il-i'atimadi ala al-amali nukusan ur-rajai inda wujud iz-zalali diantara tanda orang yang bersandar kepada amal usaha pribadinya adalah kurangnya pengharapan kepada Allah ketika adanya kemaksiatan sudah paham belum belum kalau lanjut apa kata imam min diantara alamat tanda tanda-tanda i'atiman bersandar bukan kepada Allah tapi kepada amal amal soleh contoh kalau malam ini tahajud besoknya ceramahnya semangat gitu jadi saya dulu ahli muhasabah masa remaja buat pesantren kilat tapi bang dik udah jadi artis dulu masa-masa mimpin pesantren kilat itu kita ada saya dan beberapa teman-teman saya itu ada dua atau tiga orang pakar muhasabah jam tiga anggotanya bocil-bocil begini anak SD SMP SMA walhamdulillah kalau gak bisa membuat orang nangis kita sebutlah orang tuanya pasti nangis tapi kalau bocil-bocil anak SMP kita gebrak meja ketakutan dia nangis juga teman saya kalau ingat ini pasti dia ketawa lalu kami ngobrol salah satu obrolan kami sebelum muhasabah jadi ada masa saya males ada masa dia males mimpin muhasabah apa kata salah satu dari kami males lah kuat kenapa kalau mimpin muhasabah ini harus tahajud dulu tujuh hari gitu dia gak boleh maksyat mata saya ternyata temanku ini suka jalalatan juga sama kayak kita ya siapa yang tahan dari dosa mata kan gak ada orang soleh kayak Buya Yunal ini kan gak tau juga matanya kayak Faiz ini gak tau juga para ahli solawat apalagi Datuk Dodo ini paling gak jelas ini matanya nakal tuh ngeliat kalau udah ngeliat yang pake jilbab tuh ngeri dikiranya istrinya semua tuh dulu 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 sekarang sudah hijrah dia Allah maaf ya uni jadi kami jadi kami kalau memimpin muhasabah mesti bergantung kepada tabungan amal beberapa hari yang lalu berarti saya kurang yakin kepada Allah kalau saya gak sholat gitu secara awam bener ya secara awam bener tapi secara ilmu hakikat ilmu tasawuf anda ada masalah gitu apa kata imam notailah min alamatil min alamatil iktimat ciri-ciri orang kolbunya gak bergantung kepada Allah gak terikat dengan rahmatnya Allah tapi ikat dengan tasamal apa ciri-cirinya ya nuksonur raja raca percaya diri dia kurang rasa harap dia kurang kalau inda wujudis zalal kalau ada zalal zalal itu bisa jadi amalnya berkurang bisa jadi terjebak maksiat bangdik kalau taat Tuhannya siapa Allah kalau maksiat Tuhannya tetap Allah gak tetap Allah jadi pemaksiat itu Tuhannya siapa tetap Allah orang yang taat siapa Tuhan kecuali orang yang maksiat dia ria Tuhannya orang yang dia mau minta pujiannya atau pemaksiat yang dia menuhankan nafsunya itulah yang cerita maksud beliau ciri-ciri kamu belum yakin bertuhan nah ini bahasa ringkasnya ciri-ciri kamu belum yakin bertuhan apa ciri-cirinya kalau kamu kurang amal atau terjebak maksiat kamu kurang yakin berdoa kamu kurang yakin dalam bertindak nah hati-hati banyak yang salah faham dengan cerita Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih ini misalnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah tentaranya semuanya sholat jamaah dan berjamaah karena kalau mereka tidak sholat jamaah mereka tidak yakin enggak enggak begitu enggak begitu saya mau tanya emang kalau kita kurang tahajud malam tadi malam kemarin Tuhan kita lari gak yang ada kita yang kita yang lari Allah gak pernah lari Allah dekat kepada kita semua apa kata Imam Ibn Abad aku berkata kata beliau orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah selalu yakin kepada Allah dalam setiap keadaan mau keadaan taat atau terjebak maksiat itu sifat utama dari orang ahli ma'rifat yang disebut arifin al-muwahidin ahli tauhid ini jangan salah paham ini jangan salah paham yang menghendaki taat dan maksiat siapa ini bukan Jabariyah ini bukan ini ahli sunnah Jabariyah itu kalau fatalis serba takdir bukan lalu mengatakan saya maksiat ini kena takdir gak begitu ada yang mau begitu gak gak begitu itu dalam akidah su'ul adam orang buruk adab ngomong maksiatku adalah takdir tapi beliau lagi ngomong tentang tauhidnya tauhid apa itu adakah di alam semesta sesuatu terjadi tanpa izin Allah ada gak ada gak orang taat izin Allah tapi izinnya ma'al ridha ada ridha orang maksiat Allah izin gak izin ma'al ghabab tapi Allah murkah karena jika Allah tidak izin terjadi maksiat berarti ada Tuhan selain Allah yang mengizinkan itu itulah syirik itu yang diwaspadai oleh imam kita imam ahli sunnah wala jamaah imam abul hasad al ash mari tapi sebagian orang salah faham salah satu yang salah faham dulu yang rombak IIN namanya profesor harun nasution tapi maksud beliau mungkin untuk manas-manasin orang yang dulunya nyantri supaya kemudian berfikirnya kritis tapi kayaknya keasikan lalu dia menuduh ahli sunnah ini setengah jabariah setengah fatalis setengah serbatakdir enggak enggak begitu ya ahli sunnah mengajarkan la ilaha tiada Tuhan penggerak alam semesta kita duduk disini kita datang kesini kecuali dengan izin Allah orang duduk sekarang dimanapun itu semua izin Allah namun ada yang diriduai ada yang tidak diriduai kita enggak boleh sok-sokan terus ngomong wah pengajian kita diriduai Allah kita cukup mengatak kita bermohon semoga majlis ini diriduai Allah subhanahu wa ta'ala nanti kalau lewat ada orang lagi main gaplek jangan ngomong itu majlis dimurkai Allah enggak siapa tahu dia lagi gaplek terus baca nama Allah Allah siapa tahu siapa tahu husnuzon ciri-ciri orang yang jahil bertuhan tidak bermakrifat dia menyalahkan dia menyandarkan kepada selain Allah sebagian dari kejadian alam semesta lalu menyebutkan oh ini Allah enggak izin kalau enggak izin enggak terjadi bedanya apa Sayyidin Al-Khidir setelah membunuh anak kecil dan merusak kapal lalu menaikkan tiang beliau tidak mengatakan ini perintah Allah beliau enggak ngomong gitu cuma mengatakan maaf aku lakukan daripada amri urusanku ini adab ada yang ngamalin enggak kalau beli baju baru motor baru mobil baru rumah baru istri baru bangdik itu ilmunya dia enggak tahu ya itu kita pegang ujungnya lalu kita doa Allah ma'ini asluka khairahu wa khairama jabalta alaih atau Allah ma'ini asla khairahu wa khairama jabalta alaih ya Allah ku mohon kebaikannya kebaikan di dalamnya dan kebaikan yang engkau tempelkan kepadanya coba coba siapa siapa yang mengajarkan sayyidinan nabi sallallahu sallallahu baginda rasulullah sallallahu 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 maka orang orang bermakrifat dia dapat satu adab nama al-adab al-muhammadiyyah apa nama adabnya bukan muhammadiyyah adab sayyidinan nabi sallallahu 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 adab nabi muhammad sallallahu 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 apa adab nabi muhammad dia tahu semua baik buruk dari Allah tapi tidak pernah menzahirkan kata buruk kepada Allah sallallahu 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 kenapa buruk itu penilaian kita baik itu penilaian kita ini mohon maaf bang dik bentak orang pakai takbir boleh gak mana nih micnya boleh gak bentak orang pakai takbir sebaiknya enggak yang tegas kurang yakin enggak tapi kalau saya punya pilihan beda dengan baik bang dik terus Allah akbar kamu pilih siapa Allah nanti bakal banyak orang perang takbir sono takbir takbir bingung kita dia kira dengan bertakbir politik dia jadi islami belum tentu belum tentu dengan takbir politik kita jadi islami dulu Ibnu Muljam dan Khawarij mereka membunuh darah yang haram dibunuh itu pakai takbir mereka bunuh pakai apa pakai takbir emang jadi benar kelompok apa khawarij kelompok yang keluar dari imam yang sah lalu dia ingin membunuh imam yang sah dan siapapun yang menyepakati imam yang sah itu dulu yang dibunuh adalah Sayyidina Ali karamallahu wajah bayangkan orang sebaik Sayyidina Ali dibunuh gimana bangdik jangan takut bangdik insyaallah Indonesia masih aman insyaallah kita doarkan negara ini nikmat bernegara ini nikmat yang mahal antum coba bayangkan ini saya kan gak nyoblos presiden sekarang dan presiden sebelumnya juga gak saya coblos itu presiden dicaci dihina kalau di Indonesia jika tidak melapor yang menghina dia tidak akan ditersangkakan tapi kalau di jiran di Saudi Saudi aja kan pada senang ke Saudi kan coba kritik gak usah sebut nama Allahumma Allahumma ahlik az-zalimin minal umara ya Allah hancurkan orang-orang yang zolim diantara pemimpin-pemimpin kami itu turun mimbar langsung askar borgo dia di Indonesia di Indonesia gimana yaudah nikmati aja lah begini nikmati aja begini saya menikmati sekali karena kita kacengin juga gak dia apa-apain Alhamdulillah coba Bang Dik dihina sekali pasti bales bener gak dia dihina gak bales jangan-jangan lebih terhina Bang Dik kita ngomong begitu bilang projo ya salam ya enggak lah dulu dibilang probo pro kepada pra enggak saya itu kalau sudah diangkat seorang pemimpin dalam akidah halusunah wajib taat kecuali dalam kan saya gak nyoblos mereka berdua yang saya coblos siapa? yang sekarang jadi menteri tapi untuk ke depan belum tentu juga kan belum ada pilihan jadi cuma video kita yang dulu diputer-puter gitu ya gak apa-apa sih siapa tahu bener Allah perhatikan disini ciri-ciri orang tidak bermakrifat dia bersandar bukan kepada Allah tapi kepada viewer tahu gak Bang Dik selama musim pandemi itu kan orang jarang pengajian buat pengajian tengah malam wajar dong secara logika wajar kalau kajian kita naik bener gak? tapi ada orang gak seneng dia ngomong gini Rozi itu tiba-tiba naik kajian dia tiba-tiba dia naik itu pasti disetting sama badan intelijen pasti disetting sama polisi disetting sama tentara loh urusannya apa? betapa naifnya jika yang ngomong seorang ulama seorang habib seorang kiyai berarti dia berpikir itu mashur bukan Allah yang memashurkannya tapi dimashurkan oleh suatu lembaga bener gak? itu syirik khafi hati-hati itu syirik khafi banyak kok orang buka kajian seperti kita dan Allah angkat semua gak ada setting-settingan yang nyeting Allah subhanahu wa ta'ala emang ini zamannya kebangkintan bertasauf dan negeri paling banyak muslimnya adalah Indonesia negeri paling bebas buat majelis Indonesia bayangin antum tau gak buat majelis ini izinnya sama PRW aja beres sama bu lurah selesai bener gak PRW bu lurahnya gak tau dateng gak gak perlu izin-izin pakai tauliah tauliah gak ada gak perlu rapat MUI dulu gak perlu nikmat gak begitu diktator gak negeri kita ini cuma memang ada program dia kita gak suka gitu aja bedanya tapi diktator tidak kalau diktator antum denger khotbah jumat kemarin dia mencacimaki pemimpin abis itu langsung diambil itu diktator zaman orba jadi bedakan diktator dengan kita gak kebijakan dia itu beda kembali ke sini beliau kemudian membagi beberapa tingkatan orang-orang yang yang beramal berbuat baik taat ataupun terjebak maksia yang pertama disebut kelompok arifin muwahhidin ini jangan salah faham ini bukan kajian akidah ini kajian rasa ini kajian tasawuf jadi dulu ada dosen saya ngomong ilmu tasawuf kitab hikam itu alirannya serbatakdir fatalis dia salah faham ini bukan ilmu akidah jabaryah istilah akidah kelompok pertama semoga kita sampai ke kelompok ini disebut kelompok apa arifin orang ahli ma'rifat orang yang kenal hakikat segala kejadian kalau kita kaji 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 orang taat siapa yang izinin dia tapi Allah orang maksiat siapa yang izinin dia Allah tapi Allah mur mur sudah mulai faham ini bab akidahnya bab tasawufnya ahli ma'rifat melihat apapun itu yang dia lihat cuma satu la fa ila illallah tiada yang berbuat kecuali Allah dalam pandangan ahli ma'rifat semua kejadian itu baik betapa banyak orang yang maksiat ternyata maksiat itu awal dia hijrah dan tidak sedikit orang yang takbir yang sholat yang kemudian tahajud dan bahkan hijrah tapi itu awal dia hina orang lain awal dia menodai kolbunya dengan kesembongan awal dia menghina orang yang beda faham awal dia tengkar dengan tetangganya dengan saudaranya cuma karena beda faham nih sudah pernah lihat orang begitu antum gak usah lihat siapa lihat saya sendiri saya dulu belajar tiap ngaji pulang pulang marahin abang saya marahin kakak saya itu kakak saya perempuan itu udah puas saya tenang tenang itu udah jadi samsak wallahi jadi samsak semoga dia memaafkan saya kaset bapak saya lempar belakang kaset ebit kaset lo lama irama lempar belakang melayang jadi bersayap pulang pengajian saya ngaji justru menghina orang tua saya ibu saya itu perias perias halal perias orang nikah bukan perias yang itu pun gak boleh kita beci kita sayang kak ya itu datang ke asrama tempat saya nginep ngasih duit saya tanya ma ini duit dari mana habis ngerias itu duit saya robek di depan orang tua gimana kira-kira kalau diantara kalian ada yang orang tua terus ngerobek duit pemberiannya dibeliin pisang goreng saya gak terima saya tanya dari mana habis ngerias kasih aja ke orang keluar saya anggap hasil itu hasil pencarian yang haram hasil pekerjaan yang haram jadi taat zohirnya taat kalau malam-malam nangis setiap malam saya dulu ya Allah ampun ini dosaku ternyata dosa ke orang tua gak beres tapi guru saya bacakan satu ayat akhir surat al-mumtahana nanti cari itu dijadikan oleh mereka oleh dulu guru-guru saya untuk mendokterin kami membenci orang tua membenci saudara membenci bahkan pasangan kalau berbeda faham sampai panjang itu kamu tidak akan melihat ada orang yang percaya kepada Allah hari akhir menyayangi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya meskipun dia keluarganya sendiri saudaranya istrinya siapapun ayat itu turun tentang Abdullah bin Abdullah bin Ubay bukan perbedaan faham bukan masalah jingkran tawasul dan maulid tapi beberapa orang bawa itu kebab itu bukan masalah ideologi Pancasila 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 bukan dulu Abdullah bin Ubay itu seingat saya ada orang membunuh bapaknya lalu dia katakan kamu jangan membunuh bapakmu ternyata Abdullah bin Abdullah mu'min ayah dia Abdullah bin Ubay munafik Abdullah bin Abdullah si anak bilang kalau ayahku mau terbunuh maka yang membunuh aku jangan kalian nah gitu ngomongnya itu ayatnya turun tentang itu tapi kami pakai ayat ini untuk tidak mau makan buatan bapak ibu saya jadi kalau ada ayam harus ayam nyembelih Bismillah Allah sama aja itu latihan nyembelihnya sampai ke itu tuh kita naik gunung dulu bukan ke lembah mana gak kelihatan sama orang terus kami praktik begini caranya dibacakan surat Al-Maida ini cara menyembelih yang syar'i ternyata caranya lebih syar'i yang dipesantren saya praktik lah ketika praktik kepalanya lepas dengan badannya Allah praktik di rumah itu bukan syar'i itu zolim tambah faham tambah taat tapi tambah benci dengan yang beda faham perhatikan jika itu terjadi pada sahabat kita hari ini sabar-sabar sama dia doain aja itu gak bisa didebat karena bagi dia dia adalah kata Allah dia adalah kata Rasul guru dia adalah kata Allah guru dia adalah kata Rasul manhaj dia adalah manhaj Allah dan Rasulnya akidah dia akidah semua para nabi ini gak akan bisa didebat doain aja dido wa'arid anil jahil ini udah berpaling dari orang-orang begitu gak usah diajak debat pengalaman kalau debat bukan tambah menyelesaikan masalah kita boleh debat kalau kita dizolimi misalnya akan ada fatwa yang tidak pas baru boleh debat itu ingat-ingat ini para asati kita boleh debat kalau kita mau dizolimi pakai fatwa baru kita debat tapi kalau belum ada arah-arah kefatwa kita gak usah debat karena gunanya juga gak ada cuma gagah-gagahan bayangkan ilmu itu bagus gak tambah ilmu suka debat debat itu bagus gak berarti belum tentu orang taat itu dia benar-benar taat sebagaimana ada orang maksiat dia hari ini malam ini belum sholat dia mungkin malam ini masih judi masih minum toa masih melakukan hal-hal yang gak senonok tapi di batin dia sebenarnya ada kegilasahan digelisah lagi cari yang enak ternyata cari enak-enaan bukan cari ketenangan nah itu bedanya dan orang begini dalam pengalaman kami ngajar paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf contohnya Fudail bin Iyad maksiat apa aja dibuat perkosa orang dibuat rampok orang dibuat Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad dari perampok penjahat ternyata jadi wali Allah wali kutub bisa dibayangkan karena dia tersentuh oleh sedikit saja itu bapak rohani lalu kenapa para arifin ini mereka selalu memandang Allah Ta'ala karena mereka sudah membiasakan zikir La ilaha illallah dengan pemahaman La fa'ila illallah ya nah kita rehat dulu Bang Dik InsyaAllah InsyaAllah Alhamdulillah terima kasih Ibu ya sahabat senyum jangan tegang karena senyum adalah manifest dari kekusuhan kita mendengar apa yang dijelaskan oleh Buya Buya inilah yang saya rindukan Buya kalau belajar Al-Hikam itu kita belajar tentang dalamnya sebuah kedalaman dan Buya tadi mengingatkan bahwa jangan pernah berkata saya pernah belajar tasawuf lalu gak mau belajar lagi padahal setiap guru yang kita pelajari ilmu tasawuf yang itu kita belajar pengalaman dari guru kita itu dan Buya tadi mengatakan belum itu juga tentang pengalaman saya tapi mood saya hari ini apa itu dan ini luar biasa Buya tadi kita belajar tentang sufi tentang hati yang dibeningkan sufi dalam kenyataannya adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta dia dihina dia balas dengan doa bukan dengan amarah yang murka melahirkan dendam tadi Buya juga mengatakan tentang orang yang memukul sambil membaca Allahuakbar gitu ya Buya sahabat saya jadi keinget kisah yang Buya juga ceritakan kepada saya tentang Nabi Adam saya mau tanya sama teman-teman semua apakah Nabi Adam tergoda oleh Iblis jawab ya iya iya atau tidak iya iya kayak gini nih Buya ya ada yang belum dalam ada yang di dalam kedaleman jadi semuanya benar jadi belajar syariat juga adalah tingkatan yang tertinggi dikala Anda juga baru belajar syariat jangan bilang marifat tinggi ternyata Nabi Adam itu tidak tergoda sama sekali tidak tergoda dijanjikan surga yang kekal tidak mau disuruh awet muda juga tidak tergoda tapi ketika Iblis itu ditanya sama Adam kamu siapa saya Allah baru Adam menurut saya takutnya kejadian di sekitar kita ini ada panggilan ini kata Allah lalu engkau menonjok sahabatmu sendiri ternyai itu bukan kata Allah bisikan dari setan jadi inilah ilmu marifat ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman dimana Allah bersinggah sana memiliki ridho tapi ridho itu tidak akan bisa dicapai kalau majelis yang hadir di sini majelis ribat juga yang sedang nonton sehat semua ya tidak berangkatnya dengan benih ikhlas karena siapa yang ikhlas mendengar Buya membahas dia akan dijemput oleh ridho Allah penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan gak tahu gimana nanti kita pulang ada kisih-kisih hati kita yang rongganya terbuka tadinya menyempit merasa benar sendiri merasa paling benar dan akhirnya justru paling rendah hati dan tawadu Masya Allah berkah mudah-mudahan teman-teman dibuaran tetap istiqomah Pak RT ada Pak RT di sini Pak RW ya mudah-mudahan kita semuanya menjaga kemaslahan di sini yang paling penting apakah ini nanti kita pulang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala gampang ikhlasnya lihat aja ada sampah apa enggak kalau banyak sampah saya gak menyamin Buya ternyata hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mengantarkan setahu saya Buya ini jadi tolong dijaga ini pertanyaan yang pertama teman-teman dari majelis ribat dari Bapak siapa tinggal di mana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin Buya Pak Nama saya Ahmad Fauzi warga asli Buaran Buya sedikit saya bercerita bertemu Buya saat ini bukan suatu hal yang sengaja tapi memang saya sudah berdoa dan sepanjang hampir dua tahun saya berdoa ingin ketemu Buya hari ini Allah jawab saya merinding begitu mendapat undangan dari teman-teman di warga sini saya lihat wah ada undangan pengajian seperti ini saya kenal ikam dulu di sekitar 2012 di Cibungur dengan Kang Arpan itu saya ngaji juga di sana di majelis kemudian putus karena jauh di Sukabumi lalu saya berdoa terus kapan saya punya guru yang kira-kira bisa ngajarin ikam terus saya tonton youtube nya Buya sampai tadi sore saya masih nonton semua penjelasan di youtube saya buka Alhamdulillah hari ini pertemuan Buya dengan saya ya mungkin ini apa yang tadi Dik doang sampaikan mungkin ada orang yang berdoa salah satunya saya untuk Buya hadir di sini saya memang berdoa terus mudah-mudahan walaupun pernah Buya ke sini tapi saya tidak sempat tapi ini adalah suatu apa namanya keriduan saya kepada Buya Alhamdulillah Allah pertemukan pertanyaan saya saya tadi terkait dengan apa yang disampaikan bahwa memang pernah terbersih juga saya suka dawam rati buddhadad saya hampir setiap hari saya baca kemudian kanjul arus juga saya baca namun kalau saya tidak baca saya gelisah apakah ini bagian daripada penjelasan yang tadi Buya jelaskan bersandar dengan amal kan begitu demikian Buya mohon dimaafkan apabila ada salah dari saya yang sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini mumpung ingat nih mari kita angkat kedua tangan kita kita bermunajab buat yang mewakafkan surau ini mudah-mudahan beliau kelak mendapatkan surga yang terbaik di hadapan Allah istintai istirah amin 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 ya rabbi Oh udah ketemu orang ini dia Oh iya namanya Bang siapa tadi? Bang Fauzi Terima kasih doanya Bang Fauzi yang pasti Kami bukan hamba Allah yang suci Jadi kalau ada murid merindukan guru Itu karena rindu kepada Rasulullah SAW Kebenaran gurunya mengajarkan tentang Rasulullah SAW Maka si guru disertakan dalam kerinduan itu Jadi kami ini hanya disertakan dalam itu Sebenarnya yang dirindukan bukan kami Tapi yang dirindukan adalah baginda Rasulullah SAW Dan kita bersyukur kita disertakan Maka dalam pemahaman dan keyakinan saya Tidaklah kita yang viral Bukanlah kita yang terkenal Tapi yang terkenal cuma Allah yang maha terkenal dan Rasulullah SAW Yang rahmatin dan alamin Namun karena kita dapat rejeki membicarakan Allah dan Rasulullah SAW Kita diikut sertakan dalam kemasyurhan Rasulullah SAW Jadi kami berdoa semoga hati ini tetap tidak berubah fahamnya Malah tambah yakin hanya kepada Allah SWT Malah saya tambah malu Jika ada orang rindu saya itu saya malu Orang kayak kami ini gak pantas dirindui Apalagi kayak Bang Dik ini Allah SWT Maafi Bang Dik ya Bang Fauzi Ini pertanyaan banyak orang Kalau tidak solat duha Kalau kasusnya Bang Fauzi Tidak baca Rati Bulhadad Tidak baca Kanzul Aras Kanzul Aras itu Zikir Sedina Ali Rambla Wajha Kayaknya perasaan gelisah Itu yang gelisah itu namanya nafs Jiwa Sedangkan yang patuh bertuhan itu namanya ruh Yang gak boleh gelisah itu ruhnya Kalau nafsnya gelisah itu biasa Jadi tadi zikirnya baru makanan nafsnya jiwanya Belum makanan kolbu dan ruhnya Maka zikirnya mesti dinaikin Dari zikir untuk menenangkan jiwa Kepada zikir sebatas Karena Allah pantas untuk diingat Beda gak? Allah pantas diingat Jadi saya zikir karena ingin tenang Berarti tujuan saya ketenangan jiwa Dengan saya zikir Karena Allah layak dizikirkan Beda gak? Itulah yang disebut dalam kalimat munajat Ilahi Anta maksudni Ini slogan kita Kita kalau mau zikir Baca itu Ya Allah Hanya engkau tujuanku Bukan ingin menenangkan jiwaku Ini pertanyaan balik nih Bang Fauzi Seandainya Seandainya Rotibul Haddad dan Kanzul Aras tidak menenangkan jiwa Masih baca gak? Nah itu baru benar Baru ngaji hikam Tapi loading dulu Karena nafsnya main sebentar Tapi ruhnya kemudian Muncul Alhamdulillah Karena banyak hari ini Orang sholat itu cuma cari tenang Zikir itu cuma cari tenang Akhirnya Tuhannya berubah dari Allah Menjadi Tenang Kok jadi itu? Sejak kapan ketenangan itu jadi Tuhan? Tenang itu buah berzikir Bukan tujuan ber Kalau bahasa orang bisnis benefit Bahasa orang bisnis apa? Benefit Tapi makasitnya apa? Kalau bahasa alifiki Faidah Fawaid Faidah beramal Bukan makasit Bukan tujuan beramal Tujuan beramal Untuk Allah Kalau kita sholat Pikirannya tenang Berarti dapat buahnya Tapi tujuannya bukan itu Maka saya tanya Bang Dik Kalau enggak sholat duha Perasaannya enggak tenang Rezikinya enggak lancar Terus Bang Dik Karena punya Cafe nih Sholat duha Supaya Cafe-nya rame Bener gak? Jujur aja Aneh tau kok Ini Ini yang jujur nih Bu Ayah Biar laku gitu Saya memelihara para janda-janda Itu modus aja ya Apa kaitannya coba Orang kayak kita ini perlu banyak banyak taubat bang Jadi teman-teman semua Tuhan kita bukanlah pahala Tuhan kita bukanlah ketenangan Tuhan itu yang dituju Tuhan kita Allah yang memberikan ketenangan itu Kalau sang pemberi ketenangan lagi enggak kasih Masih sholat kan? Masih zikir kan? Nah baru ngaji hikam namanya Baru disebut berhasil Tahap satu Ngaji hikam Semoga malam ini sudah sampai di level itu semua Beramal Bukan lagi cari pahala Cari tenang Tapi karena memang Ingin Menyembah Allah Subhanahu Udah itu udah Udah lolos hikam pertama Sudah Ya Sudah begitu belum? Jadi antum zikir nih Lima ribu Enggak tenang Buduh zikir aja Enggak ada urusan kita Enggak menyembah tenang Apalagi tenang-tenang Enggak ada urusan kita dengan itu Urusan kita cuma satu Ya Urusan kita Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kalau Allah ridhanya Lagi enggak nurunin ketenangan Ya sudah kita ridha Maka saya selalu ngomong gini Ya Allah Apapun takdirmu hari ini Aku ridha Dikasih khusyuh Aku ridha Bersyukur Enggak dikasih khusyuh Aku sabar Tetap juga sholat Tetap juga sujud Tetap juga sedekah Tetap juga ngajar Ini mohon maaf nih Kami kalau lagi ngajar Itu ada mood Bahaya loh Kami-kami ini Moodnya Agak sedikit rumit Untuk dipahami Mood ngajar hikam Tanya Buya Asfi Bialdomi Buya Yunal Kalau Bia Faiz Dia mood salawatnya Oke terus Ngajar itu moodnya beda Moodnya enggak nyampe Itu enggak bisa ngigit orang Di saat itulah di uji Emang kalau enggak bisa Ngigit hati orang Enggak bisa nyetrum perasaan orang Terus enggak mau ngajar Emang siapa yang menghantarkan kalimah itu Kedalam kolbu orang-orang itu Kan Allah juga Maka Ibn Arabi Sering mengatakan Kamu jangan berbangga Dengan muridmu Faham Itu emang jatah dia Dalam ilmu Allah Juga jangan terlalu bersedih Enggak paham amat Berarti emang dia enggak dapat Jatah sudah selesai Yang penting dia hadir berkah Antum hadir begini Sudah berkah Datang melangkah ke sini Sudah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Coba Tiba-tiba sudah satu jam Setengah Itu namanya waktu yang diberkahi Ciri-ciri waktu diberkahi Kita melewati waktu yang lama Terasa sebentar tapi bermakna Semoga malam ahad ini Salah satu waktu yang bermakna Ini masih syuruh si Muharram Semoga ini awal yang baik Di tahun ini dan tahun-tahun mendatang Dan insya Allah kami-kami Walaupun masih muda Emang masih muda enggak? Tanya masih belakang Kami masih muda enggak? Insya Allah Akan berusaha istiqomah Mengajar Ngaji Berzikir di sini Nanti kita akan buat Talkin dua kali Seminggu di surau Nanti penanggung jawabnya Buya Dr. Aldomi Yang nalkin enggak mesti beliau Enggak mesti saya Tapi nanti ada yang tanggung jawab Karena ilmu ini Mesti ditalkinkan zikirnya Nanti di bulan-bulan tertentu Ada suluk tiga hari Ada lima hari Ada sepuluh hari Etikaf di surau Insya Insya Allah Siap ya nanti ya Insya Allah Doain aja Saya enggak minta antum Berdonasi Disiapin aja Karena doa orang yang ngaji Mustajab Doa orang yang ngaji Langsung nyampe di sisi Allah Yang maha ilmu Yang maha berilmu Baik Ya kita ingatkan lagi Kita sampai jam 11 Dan Saya juga adalah orang yang Susah khusyuk di dalam sholat Hampir saya sholat enggak pernah khusyuk Dan saya baca fadilahnya Ternyata harus tahu Bacaannya artinya Seolah-olah besok mau mati Dan lain-lain gitu Uh ribet banget mau khusyuk aja Saya tanya sama Buya Razi Buya Razi Saya ingin khusyuk Gimana caranya Simple Kata beliau Hadirkan rasa malumu Semudah itu ternyata saya Ingat Maksiat saya Perjinan saya Dosa-dosa saya Nyampailah saya keseriusan Itu berpun Keseriusan saya dalam ibadah Jadi sahabat semua Marilah kita Hadirkan rasa malu kita Di hadapan Allah Karena malu itu bagian daripada Iman Jadi yang disini Jangan ada yang pernah meninggi Ya Karena sejatinya kita bersujud Merendahkan hati Sedang-endahnya di hadapan yang maha tinggi Kalau masih ada yang merendahkan kita Serahkanlah kepada yang maha tinggi Minta tolong Bang Dik Di akhir minta Ajakan jamaah untuk turut Mensukseskan pembangunan Surau rumah Ya Jadi sudah sedekat Belum yang sini Belum ya kayaknya Tadi ya Itu anak muter Kesini Sudah nyiapin Ini tadi nih Jangan lupa Infak terbaiknya Yang di Youtube Juga ada nomor donasinya Itu ya Mudah-mudahan Apa yang kalian berikan ini Allah ridha Mudah-mudahan Ini pertanyaan terakhir Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Saya Fajar Dari Pak Mulang Pertanyaannya banyak sebenarnya Tapi karena waktunya terbatas Satu aja Awalnya juga saya gak tertarik Torekat Pak Rifat Tapi Bapak saya yang ngajari Gak ngerti-ngerti Bu ya Sampai Ramadan kemarin Kita nonton bareng Youtube-nya Bu ya Baru kita ngerti Saya pribadi yang ngerti Bapak saya udah ngerti duluan Dua kali saya ke tempat bangdik Tiga kali saya ke Ciputat Ke kantor yang ribat Gak ketemu Bu ya Akhirnya saya jadi Torekat Youtube ya Mursitnya Bu ya Tadinya saya mau tanya Kajian-kajian Tapi saya tanya Pengalaman pribadi saya Jumat kemarin Pagi saya nonton Youtube Bu ya Saya tertidur Kemudian Ditidur itu saya bermimpi Mursit saya sekarang Mengantar ke Bu ya Meminta Bu ya Menjadi Mursit Pertanyaannya Apa maknanya Kalaupun tidak ada Maknanya Bu ya Saya minta doa Dan ridonya Bu ya Untuk saya dan ayah saya Supaya ilmu Allah Menyerap dan kami Berjalan di jalan yang lurus Amin Panggil bokapnya Panggil Di Bekasi Ini pelajaran Tafsir mimpi Ya memang Kalau kita Mendengar apapun Kebaikan Lalu kita terdiri Kadang-kadang kita Masuk ke dalam itu Ya Bu ya Memang saya Kalau kangen mau Bu ya Tonton Youtube Taruh sini aja Tetap gak ketemu Bu ya Sayangat Allahumma salli ala muhammad Ya Bang Fajar Dan ayah anda ya Kami punya adab Adab kami adalah Kalau ada Seorang murid Sudah punya mursit Cukup bersama mursitnya Cukup talkin Dengan mursit yang sudah ada Dimanapun tempatnya Tugas kami Babul ilm Bab keilmuannya Apa yang ditalkinkan guru itu Nanti Metodologinya Keilmuannya Nanti insya Allah kami jelaskan Dalil-dalilnya Ada orang bid'ahit Nanti cara jawabnya Gitu Paling begitu ya Jadi bagi-bagi tugas Sehingga Para mursit gak usah khawatir Walaupun ada banyak orang Hajime kita Tapi Saya tidak langsung Terima talkin Apalagi bayat Sampai sekarang Bayat itu Paling sulit Kita terima Yang masih Saya terima Ngaji Talkin pun Ada proses-proses Tapi yang paling Pasti kami terima Ngaji Mau siapapun Orangnya Mau sudah Maksiat Seribu maksiat Urusan dia Yang penting Mau ngaji aja Gak mesti juga Pake kopiah Kepaya Bang Fajar Ini kan gak Pake kopiah Gak mesti juga Berjenggot Kan Bang Dik Gak ada jenggot Karena dia Kalau berjenggot Ubahnya ketahuan Para janda Langsung mundur Satu sama Bang Dik Apa makna mimpi Ketemu seorang guru Ini tidak hanya Kasusnya pada saya Misalnya dihantarkan guru Mursyid kepada Mursyid yang lain Itu bukan berarti Kita meninggalkan Mursyid yang lama Tapi itu maknanya Kamu jangan hanya Ngaji kepada aku Tapi juga ngaji Kepada mursyid Yang lain Dan saya sering Sampaikan teman-teman Guru boleh banyak Mu'alim boleh banyak Mursyid cukup satu Kecuali udah selesai Satu mursyid Pindah mursyid berikut Nah itu Metode saya Jadi selesai satu mursyid Saya minta izin Pindah ke mursyid Minta izin Begitu terus Minta izin ke yang pertama Selalu Yang pertama Saya kasih tau Saya mohon izin Pindah-pindah-pindah Begitu Sampai kemudian Kita mengenal Macam-macam Torikoh di alam semesta ini Jadi Itu Insya Allah Maknanya Selalu ngaji aja Disini Bang Fajar Insya Allah Dekatnya dari Jauhan saya Jauhan kita Dan satu hal Yang bikin saya senang Teman-teman Ngaji hikam itu Saya gak ada capeknya Aslinya ini Badan capek Karena Belum istirahat Baru turun Langsung jalan lagi Tapi kalau sudah baca Hikam Itu kayak Kolbu kita Kayak kena cas Itu kuat lagi Alhamdulillah Rabbin Gak tau Bang Dik Bang Dik Ngantuk Oh gak dikasih kopi Oh gak dikasih kopi Terakhir tentang Penjelasan ini Beliau menjelaskan tentang Kalau tadi Arifin Selain Arifin Dia cuma bagi Satu kelompok aja Arifin yang kedua Jahilin Orang yang Tidak bermakrifat Bahasa kasarnya Jahil Orang yang tidak Bermakrifat ini Kalau mereka Berbuat Maka mereka Menganggap Perbuatannya Kalau baik Perbuatannya yang baik Mereka menganggap Perbuatan itu Adalah ciptaan Mereka sendiri Disinilah munculnya Orang ingin Dihargai jasanya Di Torikoh Masih terjadi Itulah yang membuat Kenapa Di banyak masjid Pengurus-pengurus Selama Sering ngomong Kalau bukan karena saya Kalau bukan karena saya Benar gak Kenapa Karena dia melihat Dia bisa Mengurus masjid Itu perbuatannya Bukan anugerah Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Orang-orang Ahli ma'rifat Jika dia taat Dianggap anugerah Jika dia terjebak Maksiat Dianggap ujian Sedangkan ini Kelompok ini Yang jahilun ini Jika dia taat Dianggap Allah Wajib memberi saya Apresiasi Makhluk wajib Hargai saya Jika mereka Maksiat Disitu mereka Putus asa Rasa harapnya Hilang Jadi Pedenya Hilang Apakah kita Orang yang Seperti Masa lalu Bang Fauzi Tadi Kalau gak Bacakan Zul Aras Gak baca Orati Bulhadad Itu gelisah Kalau ngajar Ceremah Gak pede Berarti kita Selain ini Berkeyakinan Pemahaman ini Adalah Olahan Jiwa Karena hebat Berzikir Lalu mampu Menggetarkan Hati orang Padahal Yang menggetarkan Hati pendengar Itu siapa Allah Subhanallah Ini ujian Muallim Misalnya Seorang guru Bisa bikin Orang nangis Bisa bikin Orang ketawa Kan ada Kiai Bisa bikin Orang ketawa Tapi gak Bisa bikin Orang nangis Ada Kiai Bisa bikin Orang Nangis Gak Bisa bikin Orang Ketawa Aneh gak Tau Yang mana Karena bukan Kiai Soalnya Yang Kiai Ada banyak Bini Soalnya Selama Masih ada Rasa Sayalah Yang beramal Maka Selama Itu Juga Akan Ada Potensi Ria Hati-hati Kalau Saya Ngaji Saya Ngaji Lalu Merasa Saya Berilmu Saya Orang Hijrah Saya Orang Torikoh Saya Orang Naksabandi Saya Orang Kodiri Saya Orang Sufi Ada kalimat Begitu Di hati Maka Masih ada Potensi Kiburun Sombong Dulu Waktu kami Awal Di Talkin Guru Apa kata Guru Kamu Jangan Nilai Dirimu Orang Yang Suluk Orang Torikot Orang Sufi Apalagi Wali Sebut Dirimu Adalah Binatang Buas Yang Liar Yang Sedang Dididik Oleh Guru Itu Dulu Guru Kita Mengajarkan Jadi Teman Teman Walaupun Ngaji Hikab Malam Ini Enggak Juga Mesti Malam Ini Pasti Tahajud Belum Tentu Juga Kalau Enggak Dapat Hidayah Enggak Dapat Tahajud Juga Usahakan Malam Ini Tahajud Tapi Kalau Enggak Mampu Tahajud Sebelum Tidur Witir Walaupun Satu Rokat Enggak Sanggup Berdiri Duduk Saya Dua Malam Ini Teman Teman Enggak Percaya Hari Ini Ajaib Saya Bisa Jalan Dua Malam Ini Kemarin Saya Gak Bisa Jalan Lalu Sholat Witir Duduk Dua Hari Sholat Duduk Tiba Tiba Kaki Keseleo Dan Nikmat Sekali Ketika Bisa Sholat Berdiri Nikmat Sekali Ketika Saya Jalan Bangun Tidur Kita Jalan Kok Saya Bisa Jalan Nikmat Juga Bukan Main Padahal Kaki Sudah Disiram Air Panas Tidak Sembuh Sembuh Ketika Tidur Allah Memperkerjakan Mesinnya Sendiri Dalam Badan Kita Dan Kaki Kita Bisa Balik Sudah Bisa Jalan Cepat Tadi Di Bandara Terima Wih Enak 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 Juga Kaki Walaupun Masih Ada Sedikit Sakitnya Inilah Yang Disebut Di Kitab Hikam Orang Yang Tidak Sadar Nikmat Berjalan Allah Ambil Nikmat Jalannya Walaupun Sehari Dua Hari Sebelumnya Ini Suara Sulit Sekali Keluar Kalau Ngomong Sakit Tau Tau Karena Dateng Kampung Jawa Timur Sana Istri Saya Disana Makan Ikan Terus Vitaminnya Beres Sembuh Sembuh Karena Vitaminnya Cukup Vitamin Hewannya Cukup Dan Rasanya Nyaman Sekali Bicara Malam Ini Saya Nikmat Sekali Padahal Suara Ini Masih Tadinya Dan Ternyata Yang Menyembuhkan Selalu Allah Dan Kalau Ada Di Antara Sahabat Sahabatku Saudara Saudaraku Malam Ini Yang Tersentuh Ngaji Hikam Atau Semua Kajian Kajian Yang Ada Di Sosial Media Sentuhan Itu Adalah Anugerah Dari Allah S.W.T. Kebetulan Kami Disertakan Menjadi Mediator Kami Bersyukur Telah Menjadikan Kami Allah Menjadikan Kami Sebagai Perantara Dan Mediator Semoga Allah Ta'ala Ridha Kepada Kita Semua Tutup Doa Allah Ya Karim Ya Azim Salli Ala Abdika Rasulika Sayyidina Muhammad Ya Allah Yang Maha Mulia Yang Maha Pemurah Yang Maha Baik Yang Maha Menyayangi Limpahkanlah Kasih Sayang Engkau Kepada Nabi Muhammad S.W.T. Lalu Ya Allah Alirkanlah Limpah Ruahkan Jua Kasih Sayang Yang Engkau Masukkan Kedalam Kolbu Baginda Rasulullah S.W.T. Mengalir Kedalam Kolbu Kami Yang Hina Sehingga Kolbu Kami Yang Tadinya Keras Menjadi Lembut Yang Tadinya Bernoda Menjadi Bersih Dan Bercahaya Allah Sampaikan Salam Kami Sayang Kami Cinta Kami Kepada Nur Nur Muhammad S.W.T. Allah Ya Membolak Balik Hati Kami Ya Allah Sebelum Kajian Ini Mungkin Hati Kami Masih Bernoda Masih Keras Masih Ada Syirik Yang Tersembunyi Masih Ada Sifat Sifat Yang Tidak Kau Ridai Masih Ada Keemosi Emosi Yang Tidak Pada Tempat Masih Ada Ketidak Sabaran Masih Ada Kemarahan Apalagi Marah Kepada Orang Terdekat Kami Ya Allah Ya Muqallib Al-Kulub Ya Musarrif Al-Kulub Jika Kami Beranjak Dari Tempat Ini Mohon Izinkan Ya Allah Hati Kami Berubah Menjadi Lebih Baik Menjadi Lebih Penyabar Menjadi Lebih Ikhlas Menjadi Tidak Pemarah Menjadi Tidak Keras Menjadi Kampang Tersentuh Oleh Ayat Ayat Engkau Oleh Hadis Hadis Kalam Kalam Kekasih Engkau Kalam Kalam Pawaris Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Allahumma Ya Allah Kami Tidak Tahu Apakah Solat Kami Diterima Tapi Kami Sangat Tahu Engkau Maha Memaklumi Semua Kekurangan Kami Maka Ya Allah Maafkan Jika Soal Kami Tidak Sempurna Maafkan Jika Bacaan Kuran Kami Masih Hadar Maafkan Jika Sedekah Kami Belum Tulus Kepada Engkau Maafkan Jika Pengorbanan Kami Masih Belum Sempurna Allahumma Ya Allah Inna Nasal K Hubbaka Wah Hubba May Yuhib Waj'al Lana Al Amal Lathih Yuballiguna Ila Ya Allah Kami Memohon Cinta Yang Melimpah Ruah Daripada Engkau Dan Ya Allah Kami Memohon Ciptakan Bagi Kami Istiqamahkan Kami Untuk Beramal Dengan Sesuatu Yang Membuat Engkau Memberikan Perhatian Kepada Kami Dan Bersamakan Kami Dengan Orang-orang Yang Istiqamah Sehingga Kami Belajar Istiqamah Kepada Mereka Allahumma Ya Allah Jika Kami Hadir Malam Ini Niat Kami Tidak Benar Mohon Diluruskan Jika Kami Berniat Sudah Baik Tolong Istiqamahkan Jika Ada Perasaan Perasaan Ingin Mencari Aib Orang Di Sekitar Mohon Mengalihkan Mencari Mencari Kebaikan 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 Orang Lain Allahumma Ya Allah Jadikan Kami Orang Yang Sibuk Dengan Aib Diri Kami Sendiri Sehingga Lupa Dengan Aib Orang Lain Allahumma Ya Allah Ya Allah Jadikan Kami Kelompok Yang Saling Berkasih Sayang Yang Menembar Kasih Sayang Yang Mewarisi Rahmatan Lil'alamin Yang Pernah Engkau Berikan Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Allahumma Ya Allah Terakhir Kami Memohon Atina Fid Dunya Hassanah Berikanlah Kami Keberkahan Di Dunya Dengan Mengenal Engkau Dan Mengenal Rasul Engkau Dengan Memimpikan Bertemu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Dengan Husnul Khatimah Allahumma Ya Allah Wa Nas'aluka Ya Allah Kami Mohon Ya Allah Berikan Jua Kami Keberkahan Kebahagiaan Di Akhirat Dengan Syafaat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Izinkan Kami Tidak Muluk Muluk Ya Allah Menjadi Kelompok Yang Berjalan Di Depan Di Atas Sirot Seperti Kilang Jika Tidak Ya Allah Sekejap Mata Jika Tidak Ya Allah Seperti Orang Berkendara Jika Tidak Ya Allah Orang Yang Cepat Berlari Ataupun Berjalan Tapi Jangan Jadikan Kami Ya Allah Orang Yang Menapaki Sirot Tapi Dia Tergelincir Dia Tergores Dia Tertusuk Oleh Kalalib 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 Nar Dari Duri Duri Api Neraka Jahannam Allah 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 Masukkan kami Kedalam Surgamu Surga Bersama Rasul Surga Memandang Keindahan Wajah Bebaskan Kami Orang Yang hadir Malam Ini Pasangan Kami Zuryat Zuryat Keturunan Kami Murid Murid Kami Siapapun Yang hadir Mendengarkan Kajian Bebaskan Semuanya Dari Siksa Api Neraka Bebaskan Semuanya Dari Kemurkaan Engkau Ya Allah Amin Rabbal Alamin Istajib Da'awat Nabi Sirri Sayyidina Nabi Sallallahu Sallam Wawis Sirri Fatiha